Intro Beberapa pekan terakhir, minyak goreng bersubsidi atau minyak kita langka di pasaran. Bahkan minyak goreng curah sepanjang Januari tidak ada pasokan dari distributor. Langkanya minyak goreng tersebut membuat harga minyak goreng membengkak naik. Menanggapi hal tersebut, Dinas Perdagangan Kota Makassar akan mengambil beberapa langkah untuk menstabilkan pasokan minyak goreng, yakni segera mengkoordinasikan terkait ketersediaan pasokan, gelancaran distribusi, kerjasama antar daerah, dan komunikasi secara efektif. Langkah tersebut merupakan arahan dari tim pengendalian inflasi secara nasional untuk ditindaklanjuti seluruh kabupaten kota. Dari data stok ketersediaan minyak goreng kemasan khusus di Kota Makassar, per 25 Januari 2023 masih di angka 69 ton dengan kebutuhan sebanyak 38 ton. Sementara minyak curah sebanyak 114 ton dengan kebutuhan sebanyak 64 ton. Satu pekan terakhir ini kita pantau ada fluktuasi kenaikan. Kalau dari stok ketersediaan di Kota Makassar, dari kebutuhan dan ketersediaan, pasokan itu masih tersedia, namun memang hasil koordinasi kami, kalau minyak curah itu kan ada jalur-jalur distribusi khusus. Itu tidak keluar dari distributor 1, mulai dari produsen ke distributor 1, distributor 2, ke agen dan penyalur. Khususnya kalau minyak curah, itu minyak subsidi, itu melalui bulog juga kita tadi sudah koordinasi, memang ada kekurangan pasokan dari yang diminta oleh bulog untuk distribusi. Untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak goreng, Dinas Perdagangan Kota Makassar akan melakukan intervensi dengan menggelar operasi pasar murah, serta akan mengintensifkan sidak pasar maupun di kalangan distributor, untuk mengetahui di mana titik sumbatan penyaluran minyak goreng di pasaran. Buli Adi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.